Hai Bapak Ibu saudara saudari dan adik-adik terkasih Renungan satu hati pada hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021 dengan subtema memilih bagian yang terbaik yang didasari dari bacaan kita Lukas 10 ayat 38 sampai 42 yang akan dibacakan oleh adik eski jemaat-jemaat pra-remaja gereja Kristen Jawa condong catur Sleman Yogyakarta silahkan adik eski bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-41 dan 42 tetapi Tuhan menjawabnya Marta, Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya demikianlah firman Tuhan Terima kasih hadik eski kiranya Tuhan memberikan kasih karunia dan memberkati adik bersama keluarga Bapak Ibu saudara saudari terkasih memilih bagian yang terbaik adalah subtema renungan kita pada pagi hari ini ketika Yesus singgah di rumah Marta dan Maria segera saja Marta mengungkapkan perhatiannya kepada Yesus dengan menyibukkan diri melayani Yesus karena hanya dia yang sibuk sedang Maria tidak Marta menegur Yesus yang tidak menganjurkan Maria membantu Marta salahkah perbuatan Marta mengapa Yesus tidak menegur Maria sebaliknya malah menegur Marta apabila keduanya adalah perbuatan yang ditujukan terhadap Yesus Apa kelebihan perbuatan Maria sehingga mendapat penilaian lebih dari Yesus Bapak Ibu saudara saudari sebenarnya Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta dan menganggap kesibukan melayaninya salah pelayanan Marta dianggap baik juga namun dalam penilaian Yesus tindakan Maria adalah yang terbaik sebab ia memperhatikan hal yang ia perlu Maria fokus pada pribadi Yesus kehadiran Yesus begitu berharga dan bermakna di dalam hidupnya Yesus menjadi prioritas utama dalam hidup Maria sehingga ia selalu mendekat kepada Yesus dan turun mendengarkan ajarannya itulah sebabnya Yesus mengatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik ia melakukannya untuk Tuhan apakah kita mampu seperti Maria Bapak Ibu saudara saudari dan adik-adik terkasih ada banyak pelayanan dilakukan dari muda sampai tua namun sayangnya kehadiran Tuhan tidak menjadi prioritas utama dalam hidup apakah kehadiran Yesus sungguh berharga dan bermakna bagi hidup kita jika ia maka tidak akan sulit bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi dia yaitu dengan hidup taat pada kehendak dan ajarannya serta menjadi berkat bagi sesama amin demikianlah renungan kita pada pagi hari ini marilah kita tutup dengan berdoa Tuhan ala Bapak kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia Tuhan mampukan kami ya Tuhan agar kami bisa memilih bagian terbaik dalam hidup serta memberikan yang terbaik bagi Tuhan supaya hidup kami tidak sia-sia amin selamat menikmati